aduh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya sudah mengklik video ini di video kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai sebuah kenikmatan dari bersyukur nah kemarin saya mendapatkan curhatan dari seorang bunda yang dia itu cerita bahwa kenapa ya nasibnya itu kok begini dia itu kuliah tapi suaminya itu tidak bekerja saat ini pokoknya yang jadi tulang punggung itu adalah beliau ya nah beliau itu juga heran ngelihat orang di sekitarnya itu kok bisa sukses padahal orang tuanya itu juga rajin ibadah sedekah pokoknya orang tuanya itu lurus tapi kenapa nasibnya dia itu gak bisa sukses seperti orang lain yang dia lihat padahal orang tersebut itu orang tuanya aja suka makan barang yang gak halal seperti itu pokoknya suka fitnah pokoknya yang ya kalau dibilang ibadahnya itu lebih baikkan gitu lah menurut beliau ini lebih baikkan orang tuanya ketimbang orang yang dia lihat itu tapi kenapa nasibnya dia itu kok gak bisa sesukses si dia ini gitu nah disini saya juga pengen cerita ya mengenai sebuah pengalaman saya pribadi saya dulu itu juga sempat iri kepada seseorang ya seorang perempuan yang usianya juga gak jauh dari saya kenapa saya iri dia itu beneran ya membuat pengen banget saya hidupnya itu seperti dia dia itu pacaran ya jadi gak langsung nikah dia pacaran umbrang-umbrang sama cowoknya gitu itu aja dia bisa hidup lurus-lurus aja gitu sementara saya yang pengen banget menghalalkan sebuah komitmen ya pengen segera halal gitu sama pasangan saya itu sampai rasanya jungkir balik gitu gak semudah dia nah dia itu yang udah pake acara pacaran mesra-mesraan itu aja hidupnya lurus-lurus banget dia bisa nikah dirayain gitu terus dia juga kuliah padahal universitasnya itu masih bagusan universitas saya nilainya pun juga bagusan nilai saya tapi dia lulus itu bisa kerja dia punya anak-anaknya bisa dimomongin orang tuanya sedangkan saya saya sudah nikah aja susah buat lulus kuliah aja susah pontang-panting lulus kuliah aja harus nganggur gak bisa langsung kerja gitu padahal nilai bagusan saya universitas juga bagusan saya kenapa hidup saya seperti ini gitu dia habis nikah langsung punya anak terus juga habis itu dia bisa beli mobil tuh masya Allah jadi bikin iri gitu rasanya sementara saya sama suami itu aja motor okrek-okrek gitu udah gak layak pake masih dipake kadang mogok kenapa hidupnya itu enak banget saya sangat iri banget sama hidupnya dia tapi temen-temen tau gak saya itu harus mengalami yang namanya gak bahagia dalam rumah tangga saya karena saya mementingkan perasaan saya ngopenin perasaan iri kepadanya akhirnya apa yang saya lakukan saya sempet curhat sama temen saya yang alim mengenai perasaan saya yang iri ini gimana sih solusinya gimana cara ngilangin iri hatiku ini tapi temenku gak bisa ngasih solusi akhirnya saya mencoba untuk menjauhi dia pokoknya saya gak mau banyak interaksi sama dia kontak WA terus kontaknya dia terus media sosialnya dia yang terhubung pertemanan denganku itu aku hapus semuanya aku gak mau lihat profil-profil dia aku gak mau kehidupan dia karena apa aku takut aku menjadi hasat sama dia aku jadi iri sama dia akhirnya beberapa tahun kemudian saya gak konek sama dia saya menjaga jarak dengan dia akhirnya saya bisa menyembuhkan iri hati saya dan akhirnya saya bisa menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga saya karena kata Gus Baha itu benar ya kunci bahagia itu cuma satu itu jangan melihat nikmat orang lain kalau kita melihat nikmatnya orang lain itu rasanya nikmat kita jadi kurang tapi kalau kita bisa fokus dengan diri kita bisa fokus dengan keluarga kita dengan cita-cita kita impian kita orang-orang di sekitar yang sayang sama kita maka kita akan menemukan bahwa nikmat Allah itu begitu banyak karena apa? karena ternyata dalam kemiskinan itu juga ada terselip kebahagiaan tersendiri itu yang saya rasakan saya bisa lebih kompak dengan suami dalam menjaga anak lebih kompak juga dengan anak gitu Alhamdulillah kalaupun motor jelek okrek-okrek gitu kadang mogok sampai mogok aja gak bisa benerin sampai apa itu rusak juga belum bisa benerin gitu tapi Alhamdulillah gitu ada aja rasa bersyukur dalam hati karena apa? karena ternyata setidaknya kami masih saling memiliki dan itu adalah satu hal yang sangat kami syukuri saat ini jadi teman-teman semuanya jangan kita itu melihat kenikmatan orang lain yang fokus pada kenikmatan kita karena yang namanya rejeki itu sudah ditakar oleh Allah sudah diatur oleh Allah seberapa-seberapanya itu sudah diatur oleh Allah kita cuma bisa berusaha kita cuma bisa berikhtiar kalau kita bisa bahagia dengan kenikmatan yang kita miliki itu insya Allah kita bisa menemukan jalan keluar atau solusi-solusi untuk setiap permasalahan kita tapi kalau kita cuma ngeliatnya orang lain nikmatnya orang lain kok lebih enak lebih bahagia lebih bisa beli ini beli itu kok kita gak bisa maka ya kita punya masalah misal masalah ekonomi gitu ya kita gak akan bisa nemuin solusinya gak akan bisa kenapa kita terlalu fokus dengan kenikmatan orang itu tadi jadi begitu ya teman-teman yang perlu diselesaikan itu sebenarnya permasalahan kita kita iri kepada orang lain karena dia itu lebih mapan dia lebih mampu ya berarti solusinya adalah bagaimana kita bisa menemukan jalan rejeki nah maka yaitu jangan memandang kenikmatan orang lain pandanglah fokuslah pada kehidupan kita sendiri agar kita bisa menemukan hal-hal kecil yang bisa kita syukurin kita bisa menemukan bisa memperoleh solusi untuk masalah-masalah kita sekian dari saya semoga apa yang saya sharekan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semoga Allah memberikan rejeki memberikan kelapangan nikmat syukur kelapangan nikmat sehat kepada kita semua karena setiap yang Allah takdirkan kepada kita itu tidak ada yang buruk semuanya itu baik semuanya itu pantas buat kita sesuai buat kita jadi kalau kita pengen bahagia dunia ini maka kita harus bisa pandai-pandai mencari hikmah dalam setiap dalam setiap kehidupan kita kita pandai-pandai mencari celah untuk selalu bersyukur gitu share pengalaman dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh